Halo halo duars dimanapun kalian berada bertemu lagi dengan oma mami di video ini mami mau memberikan tips kepada kalian cara memasang ban pinggang karet pada celana panjang wanita silahkan mengikuti kita mulai dari setelah semua bagian celana panjang dijahit begitu pun dengan seleting sudah terpasang lalu untuk bagian ban pinggangnya yang berupa kain sepanjang lingkar pinggang celana dengan lebar kain 10 cm karena untuk bagian bannya ini mami buat 3 cm saja kita pasang dan kita jahit ke bagian badan celana rapikan sisa kainnya kita gunting kurang lebih setengah cm setelah itu kita siapkan untuk kain keras ban pinggang dan karet elastis berukuran 3 cm cara membuatnya seperti ini jadi meskipun lingkar pinggang pada kainnya 102 cm tapi kita memakai ukuran lingkar pinggang sebenarnya disini mami memakai 88 cm untuk pinggang karet 88 cm dikurangi 10 cm menjadi 78 cm lalu 78 cm dibagi 3 cm hasilnya adalah 26 cm disini kita yang untuk satu bagian adalah 26 cm untuk ban pinggang bagian belakang untuk bagian depannya 26 cm dibagi 2 bagian menjadi 13 cm untuk karet dan 13 cm untuk kain keras jangan lupa untuk satu bagian kain kerasnya ditambah 3 cm dan untuk bagian yang satunya ditambah 1 cm sebagai jahitan jadi kita buat untuk kain keras ban pinggangnya dalam 3 ukuran yang pertama 26 cm yang kedua 16 cm dan yang ketiga 14 cm buat juga untuk karet 13 cm sebanyak 2 buah setelah kita buat kita satukan kita jahit setelah itu kita pasangkan kepada bagian pinggang celana dengan cara dijahit kasar pada bagian lebih kain pinggang celana berawal dari bagian tengah dulu celana kita ambil garis tengahnya dan kita pasang tahan dulu dengan jarum pentu dan jangan lupa untuk kain keras yang tadi dilebihkan 1 cm yaitu menjadi ukuran 14 cm itu dipasang pada bagian sebelah kiri celana nah pemasangannya begini jadi 1 cm itu untuk tepi jahitan begitu juga dengan bagian kanan celana itu bagian pasleting itu adalah ukuran pas 13 cm setelah itu kita jahit kasar dan kita jahit juga bagian ujung ban pinggang menjadi seperti ini lalu kita balikan jahit juga ujung pinggang yang satunya dan balikan juga setelah itu kita rapihkan bagian belakangnya kita masukkan ke dalam dan tahan dengan jarum pentul dan kita jahit dari bagian atas celana jahit juga untuk bagian karetnya jangan lupa untuk menjahit bagian tengah karet dan hasilnya menjadi seperti ini mudah bukan? cara pembuatan dan pemasangan ban pinggang karet pada celana panjang wanita semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati